Di sisi lain, Momentum setelah merayakan malam pergantian tahun justru membuat selebriti cantik dindakannya Dewi jatuh sakit. Dara cantik kelahiran balikpapan ini pun menceritakan aktivitasnya di malam tahun baru tersebut, serta menuturkan apa yang menyebabkan dirinya sampai drop di awal 2017 ini. Mungkin karena memang tahun 2016 kurang istirahat dan pikniknya, jadinya pas habis tahun baruan, tanggal satunya kemarin justru sakit gitu, demam di rumah. Jadi orang-orang nge-post kayak selfie pertama 2017 atau makan siang pertama 2017, kalau misalnya aku sakit tahun 2017, sakit pertama 2017, pas tanggal satu. Jadi memang benar-benar jadi yaudahlah gitu, mungkin pas habis mikir ini sakit ya karena kurang piknik deh kayaknya. Lalu mengingat sudah memasuki tahun 2017, apakah yang akan menjadi resolusi awal Dinda untuk berkarir dan kehidupannya ke depan nanti? Sebenarnya sih ada beberapa hal yang pengen, maksudnya kalau kayak di sinetron atau film, ya pasti pengen ada lagi peran-peran baru yang aku mainin di tahun depan gitu. Terus mungkin balik lagi ke teater juga sih, itu salah satu keinginan di 2017, pengen lagi balik ke teater, ke panggung gitu.